Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kemarin kita mengkaji hadis Sekarang kita selingi lagi masuk kepada fikih Kita lanjutkan Kemarin kita sudah membahas pasal kelima Dalam hal sifat itiba' makmum terhadap imam Yaitu ada dua permasalahan Yang pertama tentang takbir Takbiratul ihramnya makmum Kemudian yang kedua tentang mengangkat kepala Mendahului imam Saat ruku Tidak lah Sekarang kita masuk ke pasal ke enam Al-faslus sadis Fima yahmiluhul imam Anil makmumin Al-faslus sadis Fima hamalahul imam Anil makmumin Yaitu apa ini Tentang apa saja yang ditanggung imam Yang ditanggung imam Jadi dalam sholat Imam itu menanggung imam dalam hal apa saja Wattafaku ala annahu la yahmilul imam Jadi yang ditanggung imam itu adalah bacaan Fainnahum ikhtalafu Fizalika ala salasati aqwal Tapi dalam hal bacaan ini Mereka ulama Berbeda pendapat Ada tiga pendapat Terbagi menjadi tiga pendapat Dalam hal bacaan yang ditanggung oleh imam itu Ada tiga pendapat Ahaduha Annal makmum Yakro'u ma'al imam Fima asarru fihi Wala yakro'u ma'ahu Fima jaharubihi Salah satunya Bahwa Membaca bersama imam Dalam bacaan-bacaan yang sir Bacaan yang sir Maksudnya bacaan solat sir Solat sir itu kapan? Zuhur dan asar Hanya dua itu saja Nah artinya pendapat pertama ini Makmum membaca bersama imam Artinya berarti solat zuhur Waktu berdiri Makmum baca Al-fatihahnya baca Suratnya baca Dalam hal solat sir Wala yakro'u ma'ahu fima jaharubihi Tapi tidak perlu baca Dalam solat yang jahar Berarti solat maghrib Isha subuh Itu tidak perlu baca Ini pendapat pertama Wassani Annahu layakro'u ma'ahu aslan Yang kedua pendapatnya Bahwasannya makmum Tidak perlu membaca bersama imam Artinya tidak perlu baca Tidak usah baca al-fatihah Tidak usah baca surat Jadi itu sudah ditanggung imam Itu menurut pendapat kedua Baik itu solat sir Ataupun solat jahar Solat berarti lima waktu Itu tidak perlu baca Jadi makmum itu tinggal ikutin aja gerakannya Bacaan sudah ditanggung imam semua Ini menurut pendapat kedua Pendapat yang ketiga Pendapat yang ketiga Pendapat ketiga Bahwasannya makmum membaca Bacaan dalam Solat sir Tapi umul kitabnya saja Al-fatihahnya saja Jadi misalnya solat zuhur Rokat pertama Itu makmum baca Fatihahnya Tapi suratnya tidak perlu Kata pendapat ketiga Wago'i roha Maksudnya berarti dengan suratnya juga Jadi umul kitabnya Al-fatihahnya baca Suratnya juga dibaca Wafi majahara umul kitab fakot Dan solat jahar Tapi Al-fatihahnya saja Kira-kira kita yang Di antara tiga pendapat ini Yang kita pakai mana Kalau saya pribadi Sepertinya yang pendapat ketiga ini ya Ketika solat sir Zuhur Itu saya baca semua Meskipun makmum Al-fatihah baca Surat baca Terus Waktu solat maghrib Setelah imam Tapi ya Setelah imam baca Al-fatihah Saya baca Al-fatihah Saja Ayatnya tidak perlu Suratnya tidak perlu Nah ini berarti masuk ke pendapat yang ketiga Sebagian ulama ada yang membedakan Antara solat yang jahar Di dalam solat yang jahar Itu antara apakah makmum mendengar bacaan imam Atau tidak mendengar Jadi dalam hal solat jahar pun Ada yang membedakan nih Makmumnya mendengar atau tidak Bacaan imam Maka kalau makmumnya Tidak mendengar Meskipun dalam solat jahar Dia tidak mendengar Maka dia wajib baca Tapi kalau dia sudah mendengar Bacaan imam Tidak perlu dia Membaca Membaca Al-fatihah Atau surat-surat Wabil awal Kola malik Maka pendapat yang pertama tadi adalah Pendapat imam malik Yang pertama yaitu Bahwasannya makmum Membaca Bersama imam Dalam hal Bacaan solat sir Dan tidak membaca Dalam Jahar Ini pendapat malik Solat dibaca Solat jahar Tidak perlu Baca Karena sudah dibacakan imam Itu menurut pendapat malik Illa annahu yastah sinulahul kiro'ah Fima asar rofihil imam Tetapi Imam malik ini Mengambil pendapat Lebih baiknya Dia baca Fima asar rofihil imam Dalam bacaan Yang imam itu sir Ya ya tadi Yang tadi yang pertama ya Berarti sesuai Jadi lebih baik Yastah sin Ini pendapat yang lebih baiknya Menurut imam malik Dibaca Kalau imamnya Bacanya sir Solat-solat sir Wabissani Kola Abu Hanifah Pendapat kedua Yaitu pendapat Abu Hanifah Yaitu Tidak baca sama sekali Jadi menurut imam Hanafi Menurut Hanafi Makmum itu sudah ditanggung Semua bacaan Dari Al-Fatihah Surat Itu sudah ditanggung Semua Mau itu Solat Zuhur Asar Maghrib Isha Subuh Semua solat Itu gak perlu baca Bacaan waktu berdiri Wabissalis Kola Shafi'i Pendapat ketiga Yaitu imam Shafi'i Yang masyur ini di Indonesia Kita diajari oleh orang tua kita dulu Dan kita belum tahu Sumber dalilnya Dan sumber Cara mengambil kesimpulannya Ini Ternyata ya Pendapat ketiga ini Yaitu Kita baca Dalam solat sir Semuanya Al-Fatihah Dan surat Kemudian yang jahar Kita baca Fatihahnya saja Kita baca Fatihahnya saja Suratnya tidak perlu Kita hanya mendengarkan Dari imam Sedangkan Menurut Mazhab Hambali Itu Dibedakan dulu Kalau menurut Mazhab Hambali Membedakan Antara makmum ini Dengar apa enggak Kalau sudah dengar Bacaan imam Maka tidak perlu Kalau tidak mendengar Maka harus baca Menurut imam Ahmad bin Hambal Sebab daripada Iktilaf Ulama Yaitu Iktilaf Banyak hadis Iktilaf banyak hadis Dalam bab ini Dan penguatan Sebagian hadis Kepada sebagian hadis Yang lain Ini nanti Ada beberapa hadis Yang kita juga akan Diajak berpikir Ternyata Segitu Sulitnya Ijtihad ulama Di antara Hadis-hadis Karena hadis ini Nanti banyak Sohi Saling Sohi gitu Antara hadis-hadis Sohi Tapi ada pertentangan Sebenarnya Ya pertentangan Menurut Secara umum Tapi sebenarnya Ada hadis yang umum Ada hadis yang khusus Dan nanti ada Metode jama' Metode menggabungkan Ada metode Mungkin Metode tarjih Menguatkan Yang kuat Yang ini Nanti kita akan Bahas itu Ada empat hadis Setidaknya Dalam bab ini Nah ini hadis yang pertamanya Hadis umumnya Hadis yang pertama Yaitu Sabda Rasulullah S.A.W Tidak sah solat Kecuali dengan Al-Fatihah Ini hadis pertama Dan Hadis-hadis lain Yang semakna Dengan hadis ini Dari Hadis yang sudah Kita bahas sebelumnya Yang dulu Membaca Al-Fatihah Hukumnya bagaimana Apa yang wajib dibaca Saat berdiri Kan sudah pernah dibahas Itu Hadisnya beda Redaksi Tapi maknanya sama Makna intinya Tidak sah solat Tanpa Al-Fatihah Kemudian Yang kedua Apa yang diriwayatkan Imam Malik Daripada Abu Hurairah Yaitu Bahwasannya Rasulullah Rasulullah Selesai dari Solat Jahar Solat Maghrib Atau Isha Atau Subuh Fihah Fihah Rasulullah Rasulullah Maka Menjawablah Satu orang Ya Saya Rasulullah Yang membaca Tadi itu Fah Dalam solat Kok ada Maknum Yang sudah tahu Itu sudah Sudah gak mau Lagi baca Karena Rasulullah Merasa ditantang Oleh bacaan Maknum Jadi setelah Kejadian itu Dalam solat Jahar Dalam solat Maghrib Isha Subuh Tidak ada lagi Maknum yang Membaca Jadi hanya Mendengarkan saja Ini hadis yang Kedua Hadis yang kedua Dan ini Hadisnya Sohi Sohi Bukhari Bahkan Saya tadi Lihat Cek Sohi Bukhari Ada juga Di Abu Dawud Ada di Ahmad Di Tirmizi Itu ada Hadis yang ketiga Hadis yang ketiga Yaitu Hadis Ubadah Bin Somit Ia berkata Rasulullah Solat bersama kami Sallallahu Alayhi Wasalam Yaitu Solat Subuh Kemudian Rasulullah Merasa Berat Dalam Hal Bacaannya Merasa Berat dengan Bacaannya Setelah selesai Solat Rasulullah Berkata Aku Sungguh Aku melihat Kalian membaca Di belakang Imam Ini lagi-lagi Kejadian Ketiga Hadis ketiga Kejadiannya Hampir sama Dengan Hadis kedua Aku melihat Kalian Baca Di belakangku Kata Rasulullah Kulna Naam Kami berkata Ya Rasulullah Kula Fala Taf'alu Illa Bi Umil Quran Kemudian Rasulullah Mengatakan Maka Janganlah Kalian Kerjakan Lagi Jangan Kalian Kerjakan Itu Illa Bi Umil Quran Kecuali Umul Quran Kecuali Al-Fatihah Tapi Ini Hadisnya Do'ib Tapi Yang Mendo'ibkan Hadis ini Al-Albani Sedangkan Al-Albani Dalam Kalangan Ahli Fikih Memang Ada Seperti Perselisihan Perselihan Perdebatan Secara ilmiah Kita mungkin Gak sampai Kesana Itu Al-Albani Dalam Beberapa Kitabnya Saya pernah Dengar Dari Salah Satu Ustadz Itu Kalau Bikin Mukoddimah Pasti Menjelekan Dalam Tanda Kutip Menjelekan Imam-imam Ahli Fikih Khususnya Dalam Pemakaian Hadis-hadis Do'ib Menurut Al-Albani Hadis Do'ib Menurut Al-Albani Tapi Ada juga Hadis Yang menurut Albani Menurut Yang lain Al-Hakim Sohi Ada yang Seperti itu Contohnya Itu Hadis Tentang Penaklukan Dua Kota Kostantaniyah Dan Rumiyah Itu Menurut Al-Albani Do'ib Maaf Hadis Yang tentang Kostantaniyah Saja Penaklukan Konstantinopel Itu Menurut Al-Albani Do'ib Tapi Menurut Al-Hakim Sohi Dan Kejadiannya Faktanya Memang terjadi Konstantinopel Itu Sudah Ditaklukkan Yang belum Ini Ar-Rumiyah Romawinya Yang belum Fatikan Itu yang belum Dan Yang Dua Hadis Yang menyebutkan Dua Kotanya Itu Sohi Sedangkan Yang Hanya Menyebutkan Konstantinopel Yang Falani'mal Amiru Amiru Ha Walani'mal Jaisu Zalikal Jais Itu yang Dianggap Do'ib Oleh Al-Albani Amiru 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 mendahulu imam kan berarti enggak enggak masuk mendahulu imam tapi ini justru kebalikannya terlalu lambat dalam mengikuti imam juga tidak baik karena ju'ilal imamu liyutam mabih imam itu diciptakan maksudnya dibuat untuk diikuti maka kalau imamnya ruku ruku jangan sampai udah masuk ke gerakan kedua imamnya sudah iktidal dia masih berdiri berarti ketinggalannya dua kan kalau ketinggalan satu masih wajar karena memang imam harus duluan harus diikuti sebelum dia iktidal dia makmum harus udah ruku juga begitu imamnya iktidal makmum masih ruku jangan sampai imam sudah sujud dia baru iktidal itu berarti dua gerakan kan yang terlewati kalau masih satu gerakan dan belum berpindah ke gerakan lain masih kategori ju'ilal imamu liyutam mabih imam itu harus diikuti berhenti berhenti karena masih tercover nah inilah pentingnya kita banyak wawasan dalam hadis-hadis meskipun perbedaan pendapat berhenti dan itu dijadikan hukum memang kalau imam sudah ruku kita masih al-fatihah masih setengah iya kan abu dua iya kan esna'in imam sudah Allahu Akbar kita berhenti jangan diterusin berhenti stop bacaannya langsung ikut ruku kenapa? karena itulah diantara dulu waktu kita kaji apa yang wajib dibaca saat sholat yang wajib itu setidak-tidaknya seminimalnya kata imam Hanafi ayat apa saja dalam Al-Quran jadi meskipun Al-Fatihahnya belum sempurna sah dan kalaupun itu gak dibahas dalam hadis itu gak dibahas dalam bab apa yang wajib dibaca masuk ke dalam yang disini yang dibahas sekarang ini dalam bab makmum sudah ditanggung oleh imam seminimalnya itu ya minimal-minimal itu jadi kita masih selamat meskipun kita misalnya menganut mazhab syafi'i harus baca Al-Fatihah lengkap dalam sholat sir dan ayatnya juga harus lengkap tapi ternyata prakteknya ketika kita masbuk baru baca iya karena budwa iya karena setahin imam sudah ruku Allahu Akbar tinggalin jangan terlalu fanatik mazhab syafi'i juga akhirnya nanti imam batal sholatnya jadi tinggalin karena masih tercover oleh pendapatnya imam Hanafi bahwasannya bacaan makmum sudah ditanggung oleh bacaan imam meskipun dalam sholat syir nah itulah makanya kita tidak terlalu jangan terlalu fanatik mazhab dan kita harus memperbanyak wawasan mazhab dan cara mengambil kesimpulannya ini belum sampai cara mengambil kesimpulannya tapi baru saya paparkan hadis-hadisnya dulu ini tadi hadis yang keberapa ketiga jadi jangan ulangi kata Rasulullah jangan kalian kerjakan itu kecuali umul Quran saja tadi kata al-albani ini do'if tapi kata Abu Umar Ibnu Abdul Bar ulama fikih maliki tahun seribuan hijri masehi mengatakan hadis mubadah bin somit ini diriwayatkan dari makhul nama orang makhul dan yang lainnya sanatnya mutasil tadi kata kata al-albani do'if ini sanatnya mutasil sampai Rasulullah sohi dan sohi menurut Abu Umar bin Abdul Bar nah itulah dia dalam hal memfonis hadis sohi dan do'if saja sudah berbeda pendapat ulama al-albani mengatakan do'if Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan sohi mungkin sampai hadis ketiga dulu nanti selanjutnya kita bahas hadis keempat dan ternyata ada hadis kelima ada hadis kelima juga kemudian cara bagaimana ulama mengambil kesimpulan dari banyak hadis tadi dan bagaimana kita menyikapinya di aplikasinya di lapangan bagaimana itu penting supaya tidak merasa kita yang paling benar sendiri tidak menyalahkan orang lain dan kita mengetahui mengetahui cara mengambil kesimpulan dan bijak bijak menyikapi orang lain yang cara beribadahnya berbeda dengan kita jadi bijak tidak perlu diambil pusing merasa kita benar sendiri dan menyalahkan orang lain ini saja mudah-mudahan bermanfaat nanti insyaallah dilanjutkan esok hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin membahas hadis yang pertama kedua dan ketiga dalam pasal ke enam tentang bacaan yang ditanggung imam daripada makmum hadis yang pertama yaitu tentang apa yang pertama masih ingat hadisnya yang dipakai sebagai dasar dalam perbedaan pendapat makmum baca apa saja ketika sholat di belakang imam yang pertama yaitu la sholata illa bifatihatil kitab itu ya yang umum hadis umumnya tidak sah sholat tanpa membaca al-fatihah kemudian hadis yang keduanya yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat kemudian selesai sholat Rasulullah tahu tadi ada yang baca di belakang Rasulullah itu ada yang baca ayat juga ada yang baca Al-Quran juga kemudian Rasulullah berkata ini aku lumali unaza'ul Al-Quran sungguh aku katakan kenapa aku ditentang dalam membaca Al-Quran maksudnya ada yang menyaingi beliau ya ditentang ya ditantang ditantang maksudnya disaingi aku lagi baca kok di belakang ada yang baca juga gitu hadis yang ketiga yaitu hadis tentang Rasulullah baca Quran juga kemudian setelah selesai Rasulullah tanya aku tahu di belakang imam ini ada yang baca juga kemudian makmumnya menjawab ya ya Rasulullah maka jangan kalian kerjakan jangan kalian lakukan kecuali dengan biumil Quran kecuali dengan fatihah berarti fatihah ini dibolehkan tapi hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani tapi disohihkan dari Al-Hakim menurut Al-Hakim sohih kemudian menurut Ibnu Abdul Bar ulama fikih maliki di Andalusia tahun seribuan juga itu disohihkan ya hadis ini sohih mutasil sanatnya dan sahabat yang meriwayatkan yaitu Umbadah bin Somit seperti kita tahu Umbadah bin Somit ini banyak meriwayatkan hadis kemudian hadis yang keempat kita masuk ke hadis yang keempat walhadis surrabi' hadis jabir anin nabi alaihi salatu wassalam kola man kanalahu imamun fakiro'atuhu lahu kiro'ah hadis dari jabir dari nabi sallallahu alaihi wassalam ini jabir disini maksudnya jabir al-ju'fi yang kemarin pernah kita dengar yaitu yang hadis yang mursal itu jabir al-ju'fi jadi ini tabi'in tidak ada sahabat yang meriwayatkan tabi'in mengatakan ini dari nabi ini hadisnya man kanalahu imamun fakiro'atuhu lahu kiro'ah barang siapa yang punya imam maka imam itu bacaannya baginya bagi makmum itu bacaan imam itu adalah bacaan makmum jadi sudah menanggung bacaan imam itu adalah bacaan makmum ini hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal Ahmad bin Hambal statusnya Hasan statusnya Hasan kemudian ada hadis yang kelima ada hadis yang kelima ada hadis yang kelima yang disahihkan oleh Ahmad bin Hambal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu yang diriwayatkan dari nabi bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda apabila imam membaca membaca ayat maka diamlah tenang simaklah fa'ans itu diam dan simaklah itu ada perintah untuk diam dan dengarkan ini hadisnya sohih yang tadi hadis Jabir Hasan Hasan tapi mursal Hasan tapi mursal karena hadisnya Jabir al-Jungfi jadi lima hadis ini ikhtilaf inilah muncul bagaimana ulama menggabungkan antara hadis yang umum dengan hadis yang khusus dan bagaimana melihat ada hadis yang sohih ada hadis yang Hasan menurut al-Albani tapi tentunya ketika mazhab itu berijtihad al-Albani itu belum ada al-Albani itu kan baru baru ada sekarang-sekarang ketika zamannya Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali itu al-Albani belum ada jadi ini mereka lebih dulu kalau menurut pandangan Al-Albani ulama yang ada di Indonesia yang dibawa matelis ulama Indonesia itu mereka ya kan kompleksnya lontal di Indonesia apakah mereka bisa dianggap sebagai pendapat-pendapat atau pato yang mereka keluarkan itu mereka melucut pada jumur para ulama katakan kita habis itu interview lagi sama mazhab mal-bali maliki Syafi'i gitu kan nah artinya orang-orang pulang-pulang yang ada di jenis pulang Indonesia itu apakah bisa dicatatkan peronfatnya dan penyataan yang mereka keluarkan itu diambil dari para pendapat Tadis atau riwayat ini pun prioritas para lelaki kalau melihat apakah fatwa MUI itu sudah sesuai dengan jumhur atau di luar jumhur tergantung permasalahannya tergantung kasusnya ya mungkin banyak juga kasus yang difatwakan MUI sebenarnya kalau fatwa itu dikeluarkan kalau belum ada fatwa sebelumnya harusnya begitu kalau sudah ada fatwa terdahulu dan kasusnya sama buat apa difatwakan lagi fatwa itu adalah memutuskan perkara yang baru ditemukan kalau dulu sudah ada sebenarnya gak perlu difatwakan seperti orang bertanya eh bagaimana sih hukumnya makan daging babi itu gak perlu nanya fatwa lagi itu udah jelas karena apa sudah ada pelarangannya yang yang belum ada adalah kita mencari ilmunya gitu ilmu itu kan artinya mengetahui artinya orang yang bertanya tadi belum tahu tapi ilmu tentang itu sudah ada maka tidak perlu fatwa tidak perlu fatwa jadi pengertian fatwa itu adalah mengijtihadkan perkara yang baru ada perkara yang baru ada sedangkan yang sudah ada kemudian manusia belum tahu itulah menuntut ilmu gitu menuntut ilmu cari ilmunya belajar di Al-Quran di Al-Hadis ada kemudian pendapat para ulama ada sudah ditemukan dulu ada pun fatwa kalau memang belum ditemukan belum ditemukan itu fatwa tentang apa misalnya fatwanya Yusuf Al-Quradawi tentang zakat profesi ya kan betul itu zakat profesi memang waktu itu belum ada belum ada ya tetapi kembali lagi gini sebenarnya zakat ada macam-macam kenapa imam imam dulu mazhab 4 itu gak ada zakat profesi itu pengklasifikasian ada zakat pertanian ada zakat mal ada zakat peternakan ada zakat pertambangan itu hanya bahasa kita intinya itu kalau orang udah ada uang ngendap itu yang diwajib zakatkan itu jadi jangan sampai makanya waktu itu saya pernah bahas jangan sampai ada tujuan hikmah adanya zakat itu jangan sampai ada uang mengendap itu ada pun pengklasifikasian itu karena memang jenisnya beda-beda peternakan kan yang dizakatkan hewan ternaknya bukan uangnya kemudian pertanian yang dizakatkan hasil taninya bukan uangnya jadi yang dibayarkan itu bukan bukan hasil hasil uangnya bukan bukan hasil taninya dijual dulu terus uangnya dizakatkan bukan tapi fisik dari barangnya 40 ekor kambing kan yang dikeluarin 1 ekor kambing bukan kambing itu dijual terus dikasih duitnya bukan nah kemudian khusus untuk zakat mal artinya yang udah berupa uang mau itu uang di deposito kita mau itu di tabungan kita mau itu di rumah kita mau itu yang kita hasilkan dari pekerjaan kita inilah masuk ke zakat profesi mau itu dia jadi dokter mau itu dia jadi karyawan mau itu dia jadi dosen mau dia jadi kuli bangunan itu masuknya zakat mal jadi sebenarnya tidak perlu lagi ada zakat profesi sebenarnya begitu kalau pandangan saya melihat kenapa ulama 4 mazhab itu gak ada dulu zakat profesi tapi bagi Yusuf Al-Quradawi mungkin ya itu jadi hal yang baru zakat profesi itu padahal yang dikeluarin uang-uang juga nah akhirnya berbeda pendapat ulama-ulama ada yang menghitungnya zakat profesi diambilnya seperti nisobnya zakat pertanian ya ustad itu ya kan ada lagi ustad ini ngambil nisobnya dari zakat mal 2,5% dari nisobnya itu 85 gram emas gitu itu aja udah beda-beda akhirnya kan jadi begitu kan coba kalau kita merujuk lagi kembali kepada jenisnya kan itu uang zakat profesi itu tetap uang yang di zakatkan bukan hewan bukan hasil tani perkebunan bukan barang tambang ya kan nah itulah kembalinya ke situ sebenarnya harusnya begitu makanya 4 mazhab yang dulu itu sudah mengeluarkan sudah pas harusnya cuma ya istihat ulama kita juga tidak boleh merendahkan itu istihatnya Yusuf Al-Kordowi begitu ada zakat profesi itu pun sebenarnya satu tahun nunggu satu tahun kemudian kesini-kesininya kok jadi bulanan zakat itu bulanan bagaimana ceritanya apakah karena penghasilan itu dikeluarkan bulanan terus di zakatkannya bulanan terus bagaimana kalau pendapatan seseorang oke zakat profesi ada dia gajiannya mingguan ayo zakatnya apa mingguan juga kan jadi permasalahan lagi kemudian ada yang dibayarnya harian buru harian dibayar habis kerja sore langsung dibayar apakah dia perlu wajib zakat tiap hari 2,5% dari 100 ribu nah kan jadi permasalahan lagi nah itu ya cuma itu pendapat lah namanya pendapat kita bagaimanapun beliau juga ahli dalam itu banyak hafal hadis cuma itu kalau boleh dibilang kritik gitu ya analisis terhadap bagaimana berijtihad ya begitu 4 mazhab itu sudah sebaik mungkin mengeluarkan pendapat ijtihad kemudian ada ijtihad baru yang sebenarnya itu tidak perlu kemudian kalau misalnya contoh lagi fatwa apa ya di Indonesia ini terlalu banyak orang menanya hukum hukumnya ini apa sih hukumnya ini apa sih yang sebenarnya gak perlu ditanya di Al-Quran dan hadis tidak ada itu artinya Al-Aslu Fil Asya Al-Ibahah yang tidak ada dalam Nas Al-Quran ataupun hadis itu asal asalnya itu boleh jangan sampai kita seperti Bani Israel terlalu banyak bertanya 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 akhirnya Allah buat persulit yang tadi yang memang gak ada statusnya kita bertanya status tentang itu kecuali mungkin rokok masalah rokok nah itu fatwa itu mungkin harus karena dulu kan gak ada di zaman Rasulullah iya itu mu'amalah tapi kalau dalam hal ibadah kita perlu bedain ya kalau dalam hal ibadah semua semua dilarang karena gak boleh ada yang bawa ajaran baru harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis jadi fatwa itu tadi apakah majelis ulama Indonesia itu sudah sesuai dengan jumhur tergantung dan yang difatwakan harusnya yang baru bukan sesuatu yang sudah ada kemudian dibuat sesuatu yang baru ada pun kalau misalnya memang dulu sudah ada tapi ada perbedaan pendapat antara empat mazhab dengan misalnya salah satu ulama juga yang yang masyur seharusnya bijak lebih lebih bijak lagi lebih mencari mudorotnya mudorotnya lebih besar itu lebih baik ditinggalin daripada orang melaksanakan itu ternyata ada mudorotnya yang kita gak tahu akhirnya terjerumus ke situ kan gitu jadi lebih baik dihindari jangan malah mengambil satu pendapat yang ulama itu sendiri dipakai dipakai kembali lagi tadi ke jadi bagaimana ada lima hadis ini empat mazhab ini berbeda pendapat dalam cara mengambil kesimpulan dari menggabungkan hadis-hadis yang umum dan khusus diantara ulama ada yang mengecualikan membuat pengecualian terhadap larangan larangan daripada membaca ayat yang dijaharkan imam yaitu yang dikecualikan apa yaitu bacaan umul quran saja al-fatihah saja ini berdasarkan hadis dari ubadah bin somit yang dilemahkan imam al-albani yang padahal menurut ibn al-bar ini hadisnya suhi ini ada yang begini kemudian diantara mereka juga ada yang mengecualikan keumuman hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu la solata illa bifatihah til kitab wa minhum manistasna min umumi kawlihi alaihi salatu wasallam la solata illa bifatihah til kitab al-ma'mum faqad fi solat il-jahar limakan innahi al-warid anil-kira'ah fi majahar fihil imam fi hadisi abi hurairah ada juga yang mengecualikan bolehnya al-fatihah bagi makmum itu ngambil dari keumuman hadis la solata illa bifatihah til kitab kan ada larangan tidak boleh baca di belakang imam tapi karena ada hadis umum yang mengatakan tidak sah solat kecuali dengan al-fatihah kan ditakutkan makmum tidak sah solatnya karena ada hadis umum yang tadi itu yang pertama daripada tidak sah maka dibaca menurut ulama yang berpendapat ini kemudian ini dikuatkan juga dengan zohir ayat yaitu apabila dibacakan al-quran kepada kalian maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat ayat ini turunnya dalam hal solat dan diantara mereka juga ada yang mengecualikan bacaan yang wajib bagi makmum dalam bacaan solat yang sir ataupun yang jahar dan dijadikannya wajib membaca wajib membacanya itu itu untuk imam dan orang yang solat sendirian saja ini berdasarkan hadis dari Jabir al-Ju'fi berarti yang makmum tidak perlu baca ini menurut pendapat yang mengatakan yang hadis Jabir al-Ju'fi tadi makmum 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 itu bacaan makmum juga makmum sudah tidak perlu baca lagi wahuwa mazhabu Abu Hanifah yang mengatakan ma'mum tidak perlu baca sama sekali tidak perlu maka ini jadi menjadi hadis Jabir al-Ju'fi menjadi mukhosis mengkhususkan sabda Rasulullah s.a.w bacalah apa yang mudah bagimu bacalah apa yang mudah bagimu karena bagi Imam Hanifi kan dulu pernah kita bahas tidak mewajibkan bacaan al-fatihah bagi Imam Hanifi itu ayat apa saja ayat apa saja dan sebenarnya Imam Hanifi itu hanya berpendapat mewajibkan bacaan ayat apa saja seperti yang kita pelajari sebelumnya wahadisu Jabir lam yarwihi marfu'an illa Jabir al-Ju'fi ini dia yang tadi kita pernah bahas hadis Jabir ini yang mengatakan bacaan imam itu bacaan makmum tidak ada yang meriwayatkannya secara marfu' kepada Nabi kecuali Jabir sendiri jadi hadisnya gak mutasil ke Nabi Nabi gak pernah mengatakan itu dalam hadisnya hanya saja itu Jabir yang bicara karena tidak ada sahabat yang sebagai apa sanatnya tidak ada sahabat disitu maka tidak bisa dijadikan hujah hadis Jabir bahwasannya imam bacaan imam adalah bacaan ma'um ini tidak bisa dijadikan hujah artinya yaudah ma'um baca jangan diam karena hadisnya Jabir tidak bisa dijadikan hujah karena hadis ini menyendiri tidak ada yang meriwayatkannya kata Abu Umar hadis Jabir itu tidak suhi kecuali yang dimarfukkan dari Jabir jadi hadis itu hanya sampai kepada Jabir dalam hadisnya kan ini riwayat Ibnu Majah dan Ahmad itu dalam periwayatannya sanatnya isnatnya itu ansiapa 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 paling ujungnya Jabir sendiri jabir sendiri gak ada sahabat tau-tau anin nabi salam dari nabi salam tapi sahabatnya gak ada nah itulah dikatakan hadisnya tidak suhi makanya derajat hadisnya Hasan di Ibnu Majah itu derajat hadisnya Hasan sampai sini pembahasan tentang pasal ke bacaan imam yang menjadi penanggung bacaan makmum artinya sebagai makmum kita berarti tadi melihat hadis Jabir ini marfu ya mursal tidak marfu kepada nabi hanya marfu kepada Jabir maka makmum membaca al-fatihah lebih selamat pakai hadisnya ubada bin somit dan hadis abhi hurairah la solata illa bifatihat jadi kita jangan bersandar kepada bacaan imam adalah bacaan makmum jangan kalau kayak gitu makmum pasif diam aja tidak ada bacaan sama sekali dan itu ditakutkan kita memakai kehatian dalam sah tidaknya solat lebih baik baca karena ada hadis yang memerintahkan nabi jangan lakukan baca quran kecuali di umil quran kan kata nabi gitu kecuali bacaan al-fatihah berarti ada adapun ayat tidak perlu karena ayat sudah dibacakan imam kita dengar itu menjadi aplikasi daripada wa'iza quri al-quran fastami'u lahu ansitu apabila dibacakan al-quran maka dengarkanlah dan diam supaya kalian mendapat rahmat itu berarti dalam hal bacaan surat di luar al-fatihah sedangkan al-fatihahnya makmum tetap baca itu saja mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh